Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi disini Sebelum kita lanjut ke tutorial Jangan lupa subscribe, like, dan komen Disini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office Dan masih banyak lagi tutorial lainnya Anda juga bisa request tutorial disini Selamat malam, selamat beristirahat Kali ini kami akan berbagi tutorial tentang Microsoft PowerPoint Atau biasa dibilang PowerPoint Kali ini kami akan membahas tentang cara membuat tombol buton Yaitu back, neck, dan menu Oke sebelum kita lanjut ke tutorial Kita buka terlebih dahulu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Semua tutorial ini bermanfaat Mari kita buka PowerPointnya Disini kami menggunakan PowerPoint 2010 Bisa Anda lihat ini Oke Nah disini kami sudah mendesain sebuah cara Yaitu di PowerPoint Yaitu langkah Apa ini 5 langkah membangun channel YouTube Sampai mendapatkan penghasilan Ini formatnya PowerPoint Sudah kami buat Silahkan Anda desain terlebih dahulu Tugasnya di PowerPoint Di sini kami sudah mendesainnya Sekarang kita tinggal membuat sebuah tombol buton Yaitu tombol back menu dan next Nah yang dimaksud ini adalah menunya Ini kami sudah desain menunya seperti ini Jadi kita akan membuat tombol back Di sini di halaman kedua Itu membuat tombol buton back next dan menu Oke kita gunakan yang ini Insert lalu snapbox Di sini kita akan memilih Butonnya Kita akan membuat Nah ini ini sebagai menu Klik kanan lalu pilih edit text Kita tulis menu Oke seperti ini Kita pilih desainnya Masuk ke format Nah untuk menu warnanya seperti ini Kita ke homo Kita petebal ke textnya Oke Selanjutnya di sini kami akan membuat tombol next Di sini kita pilih Nah yang ini Oke seperti ini Sekarang kita klik kanan Lalu pilih edit text Pilih next Anda tulis next Oke seperti ini Kita ubah lagi desainnya Kita masuk ke format Kita akan memberikan warna Oke yang ini saja Kita debalkan textnya Nah oke Oke sekarang kita membuat tombol back Klik insert lagi Kita masuk snapbox Kita pilih yang arah ke sini Kita buat di sini Oke Sekarang kita tulis Klik kanan Pilih edit Kita isikan Back Oke sekarang kita Kita tebalkan textnya Kita pilih Desain untuk butonnya terlebih dahulu Oke saya akan memilih yang ini Masuk ke homo Kita tebalkan Oke Seperti ini Nah Bagaimana caranya agar Tombol ini berfungsi Jadi jika kita mengklik next Akan pindah ke halaman berikutnya Seperti ini Nah jika kita menekan tombol menu Akan masuk ke halaman menu disini Jadi bagaimana memfungsikan tombol buton ini Caranya seperti ini Sekarang kita pilih yang atas lebih dahulu Pilih next Anda tekan butonnya Lalu Anda masuk ke sini Insert Lalu Anda pilih active disini Nah disini pada bagian mouse klik Ini Diverlink to Anda klik Lalu Anda pilih Next Sesuai disini Anda pilih next saja Lalu oke Selanjutnya ini pada bagian menu Anda klik juga Lalu Anda masuk ke inside Lalu pilih active Disini Anda pilih Yang ini Fritz Lidl Jadi halaman pertama Lalu oke Nah selanjutnya yang ini Kita akan Pack Yaitu kita kembali ke halaman sebelumnya Disini Nah kita klik disini Lalu biasa Klik insert Lalu pilih active Sekarang Anda pilih disini Freeviews Nah yang ini Oke Seperti ini Sekarang kita tinggal copy semuanya Kita akan menempatkannya disini Di setiap halaman Jadi kita akan mengisinya Oke sekarang kita copy semuanya Untuk mengcopy nya Anda tekan control pada keyboard Anda Seperti ini Kita copy bersamaan Klik kanan Klik kanan Lalu pilih copy Sekarang kita masuk ke halaman ketiga Disini Lalu Anda Control V Paste Nah seperti ini Disini Anda bisa Ubah desainnya Misalkan Back nya sebelah sini Dan menu nya sebelah sini Dan next nya sebelah sini Terserah Anda Oke seperti ini Tadi kita sudah mengcopy nya Kita tidak perlu mengcopy lagi Sekarang disini tinggal Control V lagi Nah Saya akan menempatkannya disini saja Oke seperti ini Kita masuk ke halaman selanjutnya Halaman 5 Kita paste kan disini Nah disini saya akan mendesainnya Seperti tadi Seperti ini saja Nah Next nya sebelah sini Back nya sebelah sini Dan halaman nomor 6 ini Kita paste lagi Control V Oke desainnya Seperti ini saja Kita masuk ke halaman selanjutnya Halaman 7 Nah ini Disini saya akan memilih Menu saja Ini Flat nya tidak perlu Next nya tidak perlu Bagian menu saja Saya tempatkan disini Oke Oke Ini sudah selesai Coba sekarang kita tes Apakah tombol buton ini berfungsi Sebagaimana mestinya Kita masuk ke halaman pertama Coba kita play Hasilnya Anda klik disini Slate show Oke saya akan coba Klik buat akun disini Kita akan dibawa ke Halaman buat akun Setelah terbuka seperti ini Sekarang klik Oke Coba sekarang kita klik Menu lagi Kita akan dibawa ke menu Apa enggak Oke Ini sudah Dibawa ke menu Disini Sekarang saya akan klik Ini lagi Kita kembali ke sana Sekarang Kita klik next Apakah kita akan Masuk ke halaman selanjutnya Oke Ini sudah dibawa ke halaman selanjutnya Nah Sekarang Kita akan klik back Disini Coba kita akan Diarahkan Ke halaman sebelumnya Apa enggak Oke Ini sangat sempurna Jadi sudah Berfungsi Kita kembali lagi ke menu Jadi seperti itu Cara membuat Tombol buton Back Menu Dan Next Coba kita masuk Ke sini Jadi seperti itu Sangat bagus Cara membuatnya Mungkin cukup sekian Tutorial dari kami Semoga Bermanfaat Jangan lupa Duwung terus channel kami Wabila itu berkuali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati